Al-Fatihah 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 bahasa Arab. Sesungguhnya mereka belum mengetahui tentang standar ta'wil. Mereka belum mengetahui tentang koro'ih itu apa, tentang koro'in itu apa, bagaimana menta'wil atau tidak menta'wil, mana yang ayat yang harus dipahami setelahnya dan enggak. Tetapi dengan media sosial ini sudah sangat luar biasa, sehingga yang terjadi di kalangan masyarakat adalah saring membitahkan, mengkafirkan, menyesatkan saudaranya seiman karena terkait dengan ayat-ayat yang mutasabiat ini. Ini sesungguhnya hal-hal yang memprihatinkan yang semestinya tidak perlu terjadi. Biarlah hal-hal yang seperti ini terkait dengan ta'wilan atau yang enggak ini diberikan kepada para ulama. Jika ada perdebatan biarlah yang berdebat ini ulama saja. Orang awam itu tugasnya mengikut ulama. Tidak usah ikut-ikutan berdebat karena mereka tidak dibebankan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya itu njelimet, yang sifatnya rumit. Mereka itu sesungguhnya hanya dibebankan untuk taklit ulama saja. Jika para ulama berbeda pendapat, mereka enggak usah ikut-ikutan bersilih pendapat. Cukup menurut kisah begini sudah. Ada pun ketika ada orang lain yang berbeda tidak perlu menyesatkan, tidak perlu menyebabkan, tidak perlu mengkafirkan. Cukup dia diam saja dan berkeyakinan berpegang pada pendapatnya dan ulamanya tanpa perlu menyesatkan yang lain. Demikian kurang dan lebih ingin memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.